Pedang langit dan golok naga karyat Shin Yung bagian 72. Kau sudah ditotok pada hiat yang membinasakan. Coba kau tarik napas dalam-dalam. Orang itu menurut. Nah, bukankah dadamu di sebelah kiri sangat sakit? Si orang Shisyu mengangguk dengan rasa takut yang lebih besar, padahal rasa sakit itu adalah gejala biasa, sebagai akibat dari totokan yang dilakukan Bukie. Ia lantas saja memohon-mohon kepada Tio Beng supaya jiwanya ditolong. Untuk menolong jiwamu aku harus menggunakan jarum emas dalam waktu setengah bulan. Kata Tio Beng. Tolong Kau Niu. Sesambat si orang Shisyu. Apabila Kau Niu sudi menolong Xiao Chin rela menjadi kerbau atau kudanya Kau Niu. Sin Onna tertawa. Huh! Baru pertama aku lihat orang kengau yang semacam kau. Katanya. Baiklah. Ambil sepotong batu. Baik-baik jawabnya tergesa-gesa dan dengan menahan sakit dan tindakan limbung ia berjalan keluar untuk mencari apa yang diminta Tio Beng. Untuk apa? Bisik Bukie. Kau lihat saja. Sahutnya sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, si orang Shisyu kembali dan sambil membungkuk menyerahkan sepotong batu kepada Tio Beng. Nona Tio mencabut tusuk kundainya yang terbuat daripada emas dan memasangnya dikut pun hiat, dipunda orang Shisyu itu. Aku akan membuka jalan darahnya dengan tusuk kundai ini, supaya hawasi ya hiat, hiat. Mati, tidak naik ke atas dan masuk ke dalam otakmu. Tapi aku tak tahu, apaloh Oya itu suka mengampuni jiwamu atau tidak. Mendengar keterangan itu, si orang Shisyu lantas saja mengawasi Bukie dengan sorot mati minta dikasihani. Bukie mengangguk dan dia kegirangan. Lo Oya suka memberi ampun. Katanya. Kowonio, hayolah. Hektometer. Si Nona mengeluarkan suara di hidung. Apakah kau takut sakit? Tidak. Si Yau Jin hanya takut mati, tidak takut sakit. Kalau begitu, panteklah tusuk kundai ku dengan batu ini. Tanpa berpikir lagi, ia memantek tusuk kundai itu yang lantas saja masuk di daging pundaknya, tepat dikut pun hiat. Sebaliknya dari sakit, ia merasa nyaman sehingga ia makin percaya omongannya Tio Beng dan mengaturkan terima kasih berulang-ulang. Beberapa saat kemudian, si Nona menyuruh mencabut tusuk kundai itu dan mengulangi penusukan pada hunbun hiat, kaupong hiat, dan beberapa hiat lain. Bukie tersenyum dan berkata, Sudah. Sudah cukup. Penusukan beberapa hiat. Itu adalah tindakan Tio Beng untuk berjaga-jaga menghadapi pengkhianatan. Selama sepuluh hari, jika warang Shisyu itu berlari-lari dalam jarak kira-kira seratus li ia akan roboh dan binasa. Menurut perhitungan Nona Tio, apabila ia ingin melaporkan kejadian itu kepada Sengkun, begitu keluar dari kelenteng, ia tentu akan lari secepat mungkin sebab takut diuber. Dan larinya itu berarti kebinasaannya. Sekarang ambil dua pasu air untuk kami cuci muka dan sesudah itu masak nasi. Kata si Nona. Kalau sudah bosan hidup, tak ada halangan kau menaruh racun di nasi, supaya kita bertiga bisa mampus bersama-sama, Siow Jin tak berani, Siow Jin pasti tidak berani. Jawabnya. Demikianlah, mulai hari itu Bukie dan Tio Beng mempunyai seorang pelayan. Atas pertanyaan Tio Beng, ia menerangkan bahwa ia si Siu, bernama Lem Sania juga dikenal dengan julukan Bansiu Bukyang. Julukan itu berarti usia abadi, hanya merupakan suatu ejekan. Ia berasal dari kalangan rimba hijau dan ia mengabdi kepada Go Antin, Sengkun, sebab ia tolol, otaknya tumpul dan kepandainya cetek. Go Antin hanya menggunakannya sebagai pesuruh dan tidak pernah memberi pelajaran silat kepadanya. Paling belakang ia mendapat perintah untuk mengantarkan surat-surat undangan dan akhirnya bertemu Bukie dan Tio Beng. Dalam peranan sebagai pelayan, Siu Lem Sanra Jin dan mendengar kata, dialah yang mengubur mayat-mayat. Biarpun bodoh, dia memiliki semacam ilmu yang cukup tinggi yaitu ilmu memasak. Sayur-sayur yang dibuatnya sangat lezat dan bernilai tinggi, sehingga kedua majikannya jadi sangat girang. Perlahan-lahan Bukie dan Tio Beng menanyakan soal Tio Seng Hiong Hwe. Siu Lem San memberi segala keterangan yang ia tahu, hanya sayang, ia tahu sangat sedikit. Ia hanya mendengar bahwa Hang Tio Siaulim Sye, Kong Bun Tai Su telah mengangkat Go Antin sebagai pelaksana pertemuan besar yang bakal diadakan dan bahwa yang mengundang adalah Kong Bun dan Kong Ta Seng Cheng. Orang dua gagah dari berbagai partai dan golongan diundang untuk berkumpul di Siaulim Sye pada hari perayaan Toan Ngo. Bukie lalu minta surat-surat undangan yang dibawa olehnya. Ternyata surat-surat itu dialamatkan Hou Tingu, Kou Xiong Kou dan lain-lain Kiam Ke, ahli pedang, dari Tiam Chong Pei di Inlem. Jago-jago pedang Tiam Chong Pei sudah lama dikenal dalam rimba persilatan. Tapi mereka selalu menyembunyikan diri di daerah Inlem dan tidak pernah bergaul dengan orang-orang gagah di wilayah Tiong Goan. Bahwa sekarang Siaulim Pei telah mengundang juga mereka itu, dapatlah dibayangkan bahwa pertemuan yang bakal diadakan benar dua bukan pertemuan kecil. Siaulim Pei diakui sebagai pemimpin rimba persilatan, dengan kedua Seng Cheng, Pendeta Suci, yang mengundang sendiri, maka orang-orang yang menerima undangan sedapat mungkin akan coba menghadiri pertemuan itu. Bunyi undangan itu sangat singkat. Kami mengundang, Tuan, untuk berkumpul di kuil Siaulim Sia pada hari perayaan Tuan Inggo untuk minum arak dan bergembira ria bersama-sama orang-orang gagah di kolong langit. Dalam surat undangan itu sama sekali tidak disebut-sebut soal Tusei. Mengapa Cine Lo Onggergong mengatakan bahwa pertemuan itu adalah Tusei yang Hiong Hwee? Tanya Bukie. Tio ya tak tahu. Jawab Siu Lemsan dengan suara bangga. Guruku telah menangkap seorang yang mempunyai nama sangat besar, yaitu Kim Mo Seong Chiasun. Kali ini Siaulim Pei akan mendapat muka terang di hadapan para orang-orang gagah. Di hadapan mereka itu Siaulim Pei akan binasakan sisi ngebulu emas, maka itu pertemuan itu dinamakan Tusei yang Hiong Hwee. Bukie meluap darahnya, tapi sebisa-bisa ia menahan sabar. Apa kau pernah lihat Kim Mo Seong? Tanyanya. Bagaimana gurumu menangkap dia? Di mana adanya dia sekarang Kim Mo Seong? Huhuhu, lihai tiada bandingannya. Jawabnya. Tingginya dua kali tubuh Siawajin. Yang lain boleh tak usah disebutkan. Matanya saja sudah sukar dilawan. Matanya berkeredepan dan kalau kita diawasi huhu semangat kita lantas terbang. Ia mendehem beberapa kali dan berkata pula. Tujuh hari dan tujuh malam guruku bertempur dengan dia, belakangan suhu marah dan menggunakan Kim Lyong Hok Hau Keng. Sesudah menggunakan ilmu itu barulah Kim Mo Seong dapat ditaklukan. Sekarang dia dikurung di dalam gua batu di belakang kuil dan dirantai dengan delapan. Diam. Bentak Bukie. Jangan ngaco kalau kau masih sayang jiwamu. Kim Mo Seong ciatai hiap buta matanya. Mana bisa matanya berkeredepan? Siulam san terkesiap. Ya ya siow jin tentu salah lihat. Jawabnya dengan ketakutan. Bilang sebenar-benarnya. Kata pula Bukie. Apakah kau pernah bertemu dengan ciatai hiap atau tidak? Siulam san yang tadi hanya mengibul buru-buru menyaut. Siow jin tidak berani berdusta lagi. Siow jin sebenarnya belum pernah lihat ciatai hiap. Siow jin hanya dengar cerita itu dari saudara-saudara seperguruan. Apa yang sangat ingin diketahui Bukie adalah tempat dikurungnya Chia Sun. Ia mendesak dan mendesak lagi, tapi Siulam san tetap mengatakan tidak tahu. Bukie yakin bahwa dia tidak mendusta. Rahasia besar yang tentu tidak akan dibocorkan kepada sembarang orang. Untung juga perayaan To'anggong masih dua bulan lebih, sehingga mereka mempunyai cukup waktu. Yang paling penting bagi mereka ialah mengobati luka dan beristirahat. Sesudah berdiam sepuluh hari di kelenteng itu Bukie dan Tio Beng sembuh seluruhnya dan tenaga mereka pun sudah pulih kembali. Hari itu Bukie lalu berdamai dengan Tio Beng kera bagaimana mereka harus menolong Chia Sun. Jalan yang paling baik adalah menotok hiat mati. Siulam san dan kemudian mengirim dia ke Siow lim sie untuk jadi matematik kita, kata Nona Tio. Tapi orang itu terlalu tolol dan kalau rahasia sampai di Ndu Sengkun atau Tan Yeol yang semua urusan dengan mereka selalu akan menjadi rusak. Begini saja. Kita berdua pergi ke kaki Siow Sitsan dan coba menyelidiki. Tapi kita harus menyamar. Menyamar bagaimana? Tanya Bukie. Apa menyamar jadi Huasyo dan Nye Kou? Fui. Bagus sungguh pikiranmu. Apa katanya orang kalau mereka lihat seorang Huasyo berjalan bersama-sama seorang Nye Kou? Kalau begitu kita menyamar saja sebagai suami istri dari pedusunan. Tio Beng tertawa. Apa tidak boleh sebagai kakak dan adik? Tanyanya. Apabila kita menyamar sebagai suami istri dan dilihat Siu Kou Nyeo, bukankah pundaku bisa berlubang lagi? Bukie turut tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sesudah menanyakan Siu Lemsan tentang keadaan di kuil Siow Lim Siye, ia lantas berkata. Siah iatmu yang tertotok sekarang sudah hampir sembuh. Tapi kau perlu berada di daerah selatan yang hawanya panas. Manakala kau berdiam di tempat yang turun salju, jiwamu akan lantas melayang. Sekarang juga kau harus berangkat ke selatan, ke tempat lebih panas lebih baik lagi. Apabila kau kena angin utara, dadamu akan menyesak dan kau akan batuk-batuk dan itulah sangat berbahaya. Sehabis berkata begitu, ia segera mengurut dada dan punggung si tolol. Siu Lemsan tentu saja percaya habis karangan bukie. Tanpa menyanyiakan waktu, ia segera meminta diri dan lalu berangkat ke selatan. Di Tiongkok Selatan ia hidup tenteram dan berumur panjang. Ia baru meninggal dunia pada tahun Kianbun, kerajaan Beng. Sesudah Siu Lemsan berlalu, sebelum berangkat ia membakar ke lenteng itu. Di satu dusun mereka membeli seperangkat pakaian dan menukar di tempat sepi. Pakaian mereka yang mewah ditanam di tanah. Dengan hati-hati mereka menuju ke Siau Sitsan. Dalam jarak 7-8 li dari kuil Siau Lim Sie, beberapa kali mereka bertemu dengan beberapa pendeta. Kita tidak boleh maju lebih jauh, kata Tio Beng. Kebetulan sekali di pinggir jalan terlihat gubuk dan seorang petani tua yang sedang menyiram kebon sayur di depan gubuk itu. Kita boleh numpang nginap di situ, kata Si Nona. Bukie segera menghampiri dan sesudah memberi hormat. Ia berkata, Elo Otiang, kami berdua kakak beradik capai sekali dan kami memohon semangkok air dingin. Tapi si kakek tidak meladani. Ia terus menyerami sambil menundukan kepala. Tiba-tiba pintu gubuk terbuka dan keluarlah seorang nenek yang rambutnya sudah putih semua. Suamiku tuli dan gagu. Katanya sambil tertawa. Apa yang Tioon inginkan? Adiku tak kuat jalan lagi. Jawab Bukie. Kami ingin minta air minum, masuklah. Kata si nenek. Kubuk itu bersih, perabotnya bersih dan pakaian si nenek biarpun terbuat dari kain kasar juga tidak kalah bersihnya. Melihat kebersihan itu, Tio Beng merasa senang. Sesudah minum air ia mengeluarkan sepotong perak dan berkata sambil tertawa. Popo, kakakku mengajak aku ke rumah nenek kami. Lantaran tidak biasa, kakiku sakit bukan main. Apa boleh malam ini kami numpang nginap? Besok pagi kami akan meneruskan perjalanan. Numpang nginap tidak halangan dan juga tidak perlu mengeluarkan uang. Jawabnya dengan suara manis. Tapi kami hanya mempunyai sebuah kamar dan sebuah ranjang. Andai kata aku dan suamiku tidur di luar, kalian berdua kakak beradik tentu tidak boleh tidur seranjang. Hektometer. Nona kecil sebaiknya kau bicara terus terang kepada Popo. Bukankah kau kabur dari rumah mengikut kakak yang tercinta? Muka si Nona lantas saja berubah menjadi merah. Di dalam hati ia kaget. Nenek itu mempunyai matah yang sangat tajam dan dia pasti bukan semelarangan orang. Tanpa merasa ia melirik orang tua itu beberapa kali. Walaupun sudah berusia lanjut dan badannya bongkok, ia kelihatan gagah. Kedua matanya bersinar, sehingga mungkin sekali ia memiliki ilmu silat yang tinggi. Tio Beng tahu, bahwa Romlen Bukie masih menyerupai seorang petani. Tapi dia sendiri pasti bukan seorang gadis dusun. Maka itulah, sesudah memikir sejenak, ia lantas saja berkata dengan sikap kemalu-maluan. Sesudah ditebak Popo, aku tahu tidak boleh berdusa lagi. Dia itu, gukoko kawan mainku sedari kecil. Sebab dia miskin, ayah tidak mufakat aku menikah dengannya. Melihat aku mau bunuh diri, ibu lantas menyuruh aku aku lari mengikut dia. Kata ibu, sesudah lewat satu atau dua tahun, sesudah kami mempunyai anak, kami baru boleh pulang. Di waktu itu, mungkin ayah sudah berubah pikiran. Sambil berkata begitu, dengan sorot meti mencintai, beberapa kali ia melirik Bukie. Sesudah berdiam sejenak, ia berkata pula. Di kota raja keluarga ku mempunyai muka. Ayah bekerja sebagai pembesar negeri. Apabila kami kena ditangkap, celakalah kami. Maka itu, sesudah aku bicara terus terang, mohon Popo tidak membuka rahasia kepada siapapun juga. Si nenek tertawa terbahak-bahak dan manggut-manggutkan kepalanya. Aku sendiri pernah muda. Katanya. Kau jangan khawatir. Aku akan menyerahkan kamarku kepada kamu berdua. Tempat ini terpisah ribuan li dari kota raja dan aku tanggung tidak ada manusia yang akan berani ganggu kamu. Andai kata ada orang berani menapi, Popo tentu tidak berpeluk tangan. Melihat Tio Beng yang cantik dan lemah lembut sudah lantas membuka rahasianya sendiri, hati si nenek jadi girang dan ia segera mengambil keputusan untuk membantu kedua orang muda itu. Di lain pihak, Tio Beng makin tetap dugaannya bahwa mereka itu seorang rimba persilatan. Tempat itu sangat berdekatan dengan si Aulim Sye dan belum diketahui apa dia itu musuh atau sahabat sengkun, sehingga si Nona merasa bahwa ia harus lebih berhati-hati. Ia lantas saja menyoja dan berkata, Terima kasih banyak atas kebaikan dan bantuan Popo. Gukoko, mari lekas haturkan terima kasih kepada Popo. Bukiai segera mendekati dan menyoja. Malam itu si nenek benar-benar menyerahkan kamarnya kepada Bukiai dan Tio Beng. Ia sendiri membuat semacam dipan di ruangan tengah dengan menggunakan beberapa lembar papan dan mengalaskannya dengan selembar tikar. Di dalam kamar Tio Beng menceritakan pembicaraannya dengan si nenek kepada Bukiai. Bukiai manggut-manggutkan kepalanya. Kakek yang menyiram sayur memiliki kepandaian lebih tinggi. Katanya, Apa kau tak lihat? Ah aku benar-benar tak dapat lihat. Tadi dia memiku lahir. Tindakannya sangat cepat tapi airnya sama sekali tidak bergoyang. Inilah bukti dari luwekang yang sangat tinggi. Bagaimana kalau dibandingkan kau? Aku mau coba. Sehabis berkata begitu, Bukiai mengangkat tubuh si nona yang lalu bergaya seperti orang memiku lahir. Tio Beng tertawa geli. Gila kau. Aku tahang air. Bentaknya dengan rasa bahagia. Mendengar senda gurau, rasa curigasi nenek lantas silang sama sekali. Malam itu Bukiai dan Tio Beng makan bersama-sama kakek dan nenek itu. Makannya cukup baik, ada daging dan sayur. Selama makan Bukiai dan Tio Beng terus bercanda dan memperlihatkan rasa cinta mereka, sebagaimana biasanya pengantin baru. Si nenek tersenyum-senyum, tapi si kakek tidak menghiraukan dan terus makan sambil menundukan kepala. Sesudah makan dan beromong-omong sebentar, Bukiai dan Tio Beng masuk ke kamar dan memalang pintu. Dengan muka kemerah-merahan, Tio Beng berbisik. Kita hanya bersandiwara, bukan sungguhan. Bukiai lantas memeluknya erat-erat dan berkata dengan suara perlahan. Kalau tidak sungguhan, dalam dua atau tiga tahun, care bagaimana kita bisa mendapatkan anak. Fui. Bentak si nona. Kau tentu mencuri dengar pembicaraanku. Sehabis berkata begitu, ia menundukkan kepala dengan sikap kemalu-maluan. Dalam keadaan itu sebagai seorang ksatria Bukiai dapat menguasai dirinya. Ingat, bahwa dengan Ciu Ciejiak, ia sudah mengikat janji itu mesti dipenuhi. Nanti sesudah menikah dengan nona Ciu, pikirnya, barulah ia boleh mengurus persoalan nona Tio. Sesudah beromong-omong lagi beberapa lama, ia segera mempersilahkan Tio Beng tidur, sedang ia sendiri bersilah di kursi dan mengerahkan Kiu Yang Cinhie. Tak lama kemudian ia tertidur. Tio Beng tidak bisa lantas pulas. Lama ia bergulak-gulik di ranjang. Kira-kira tengah malam, dalam keadaan setengah tidur, tiba-tiba kupingnya dengar suara tindakan kaki yang datang dari tempat jauh. Tindakan itu cepat luar biasa dan dalam sekejap sudah tiba di pintu luar. Ia melompat dan menyentuh tangan Bukiai. Pemuda itu ternyata sudah tersadar dan mencekal tangannya. Dalam saat itu terdengar suara seorang yang sangat nyaring. Suami istri Tau selamat bertemu. Malam-malam kami datang berkunjung. Apakah kunjungan ini dianggap tak pantas? Apa Ceng Hei Sem Kiam? Tanya si nenek. Dari Coansi, sucun barat, kami menyembunyikan diri di tempat ini. Dengan berbuat begitu, kami sudah mengunjuk rasa takut terhadap Ceng Hei Giyok Ciu Koan. Mengapa kalian mendesak sampai begitu keras tamu itu tertawa terbahak-bahak? Kalau benar-benar kalian takut, berlututlah tiga kali di hadapan kami dan kami akan mencoret semua hutang lama. Katanya. Sekonyong-konyong terdengar suara dibukakannya pintu. Masuklah. Kata si nenek. Bukyai dan Tio Beng mengintip dari celah-celah papan dan dengan bantuan sinar rembulan mereka lihat tiga Tojin, imam, yang berdiri di ambang pintu. Tojin yang berdiri di tengah-tengah seorang katai gemuk dengan berwok pendek lantas saja bertanya. Apa kalian mau meminta ampun dengan berlutut atau membereskan persoalan ini dengan senjata? Sebelum si nenek menjawab, suaminya keluar dengan tulang-tulang dalam tubuhnya memperdengarkan suara peratak protok, suatu tanda bahwa dia memiliki luakang yang luar biasa. Ia lantas berdiri di samping istrinya seraya mengawasi ketiga imam itu dengan metel, tajam. Tau loo sian seng. Kata si berwok. Mengapa kau tidak mengeluarkan sepatah kata? Apa kau merasa derajatmu terlalu tinggi untuk beromong-omong dengan ceng hai sem kiam? Suamiku tuli. Kata si nenek. Si berwok mengeluarkan seruan tertahan. Ilmu Tia Hang Pan Ki, membedakan senjata rahasia dengan mendengar sambaran anginnya, dari Tau loo sian seng amat terkenal dalam rimba persilatan. Katanya. Mengapa loo sian seng bisa jadi tuli? Sungguh sayang. Tau jin yang berbadan lebih gemuk dari si berwok lantas saja menghunus pedang dan berkata. Mengapa kalian tidak mengeluarkan senjata si nenek mengangkat kedua tangannya dan ternyata pada setiap telapak tangan terdapat tiga batang golok yang panjangnya belum cukup setengah kaki. Hampir berbareng si kakek juga mengangkat kedua tangannya dan ia pun memegang enam golok pedang yang berukuran sama, tiga batang disaban tangan. Di lain saat golok itu saling berpindah tangan yang di tangan kanan pindah ke tangan kiri dan yang di tangan kiri pindah ke tangan kanan. Kera pemindahan itu menakjubkan dan memperlihatkan suatu hasil dari latihan yang lama dan sungguh-sungguh. Melihat senjata yang aneh itu ketiga Tau jin terkejut. Dalam rimba persilatan belum pernah ada senjata begitu. Mau dikata golok terbang, hutau, kira menggunakannya bukan menggunakan golok terbang. Siapa pasangan tua itu? Kakek yang tuli dan gagu itu seorang sitau bernama Pek Tong dan dengan senjata siang kau, sepasang gaetan, ia telah mendapat nama besar di Sucuan Barat. Istrinya yang bernama Eksem Nyo Mahir dalam menggunakan tombak. Banyak tahun yang lalu mereka bermusuhan dengan Giyok Cipko Andi Cengpei. Karena harus menghadapi musuh yang berjumlah banyak lebih besar dan juga sebab bibit permusuhan sebenarnya hanya soal yang remeh, maka mereka belakangan mengambil keputusan untuk meninggalkan Sucuan dan berpindah ke tempat lain. Di luar dugaan biarpun sudah berada di tempat jauh, malam ini mereka disusul oleh musuh-musuh lama itu. Ketiga imam itu adalah murid turunan kedua dari Giyok Cinko Andi. Yang berewokan bernama Inho, yang gemuk Maho Atong, sedang yang ketiga yang bertubuh kecil kurus bernama Inyan. Mereka menggunakan pedang dan mendapat julukan sebagai Cenghei Sem Kiam, tiga jago pedang dari Cenghei. Biarpun berbadan gemuk dan gerak-geriknya kelihatan tidak begitu gesit, Maho Atong sangat berakal budi. Melihat suami istri Tau menggunakan golok-golok pendek dan tidak menggunakan lagi senjata mereka yang lama, ia lantas saja mengetahui bahwa kedua belas golok pendek itu tentu mempunyai kelihayan yang luar biasa. Maka itu, ia lantas saja berseru. Sem Chai Kiam Tin Tian Tei E Jin, Sam Chai, Kiam Tin Barisan Pedang Sem Chai Kiam. Tian Tei E Jin Langit, Bumi, Manusia Yang Dikenal Sebagai Sem Kee. Tian Sue E Seng Chie Chut Giyok Chin. Menyambung Inho, Tan Sue E Seng Chie Chut Giyok Chin kilat menyusul bintang, keluar dari Giyok Chin Koan. Dengan serentak ketiga imam itu bergerak mengurung suami istri Tau, Bukiye memperhatikan Tin. Itu dengan perasaan sangsi. Tiga Tau Jin itu tak henti duanya saling menukar tempat dan tiga batang pedang seolah-olah merupakan selembar jala yang bersinar putih. Sesudah mengawasi beberapa saat ia lantas dapat menebak inti sari daripada barisan itu. Kurang ajar. Pikirnya. Ketiga imam itu benar-benar licik. Mereka menggunakan Sem Chai Kiam Tin, tapi sebenarnya di dalam Tin mengandung Ingo Heng. Kalau musuh percaya bahwa Tin itu Sem Chai Kiam Tin dan coba memecahkannya dengan mengambil kedudukannya Tian Tei E Jin, maka dia lantas bisa celaka dalam kepungan Ingo Heng, tapi memang bukan gampang untuk tiga orang menciptakan Ingo Heng Kiam Tin, sebab setiap orang harus menduduki lebih dari satu kedudukan. Ilmu ringan badan dan kiam hoat mereka memang sudah cukup tinggi, Ingo Heng Kiam Tin barisan dari Ingo Heng. Suami istri Tau lantas saja berdiri saling membelakangi dan kedua belas batang golok itu segera bergerak-gerak di seputar badan mereka. Dengan care yang mengegumkan, golok-golok itu bertukar tangan. Golok Tau Patong diserahkan kepada Exem Nyo dan sebaliknya. Dalam tukar-menukar, mereka bukan melemparkan tetapi menyodorkan dari satu ke lain tangan. Tio Beng heran. Bukie Koko, ilmu apa itu? Tanyanya dengan berbisik. Bukie tidak lantas menyaut. Ia terus mengawasi dengan alis berkerut. Tiba-tiba ia berkata, Ah, sekarang ku tahu. Dia takut akan bebekohau giyahu, bebekohau geram singa. Apa itu seikohau? Tanya Tio Beng. Bukie tidak menyaut. Ia manggut duakan kepalanya, ia tertawa dingin dan berkata, HMM dengan kepandayan itu mereka ingin membunuh singa? Sinona jadi lebih tidak mengerti. Ehtolol. Katanya dengan mendongkol. Mengapa kau bicara sendirian? Kelima orang itu adalah musuh duanya giyahu. Bisik Bukie. Karena takut akan saya cuhau giyahu, si tua sudah merusak kupingnya sendiri. Sementara itu pertempuran sudah berlangsung dan menterokan senjata terdengar tak henti-hentinya. Lima kali Ceng Hei Sem Kiam menyerang, lima kali mereka dipukul mundur. Dua belas golok pendek yang dioper dari satu ke lain tangan berputar terus-menerus dan di bawah sinar rembulan, tiga helai sinar putih mengelilingi tubuh suami istri Tau. Garis pembelaan itu rapat dan padat. Selang beberapa saat, tiba-tiba Tau Petong membuka serangan bagaikan kilat golok pendek menyambar kempungan maho atau... Dalam ilmu silat terdapat kata-kata begini. Panjang satu cun, dim, kekuatan satu cun. Pendek satu cun, bahaya satu cun. Golok Tau Petong hanya kira-kira lima cun, maka dapatlah dibayangkan hebatnya bahaya serangan itu. Tiga kali ia melakukan serangan yang membinasakan tanpa memperdulikan pembalasan pada diri sendiri. In Ho dan In Ya balas menyerang tapi serangan-serangan itu ditangkis oleh XM New. Ilmu golok suami istri itu ternyata berdasarkan kerjasama yang sangat erat, yang satu menyerang, yang lain membela. Yang menyerang boleh tak menghiraukan pembalasan atas dirinya sendiri. Diserang kira begitu, maho atau ngerepot bukan main. Tau Petong terus mendesak, kian lama serangan kian hebat. Sekonyong-konyong, sambil bersiulnya Ring In Ho mengubah kira bersilatnya. In Ya dan Mo Ho A Tongpung mengikuti perubahan itu dan mereka bertiga membuat sehelai jala pedang yang sedemikian rapat, sehingga andai kata mereka disiram air, air itu tak akan kena di badan mereka. Bukye tertawa dingin dan berbisik. Ilmu golok dan ilmu pedang itu semuanya dilatih untuk menghadapi Giehu. Lihatlah. Mereka lebih banyak membela diri daripada menyerang. Berkelahi kira begini sampai besok tidak akan ada keputusannya. Benar saja sesudah serangan-serangannya gagal, Tau Petong juga mengubah siasat dan sekarang dia hanya membela diri. Sesudah memperhatikan beberapa lama, Tio Beng pun mendapat lihat bahwa serangan 2 ke 5 orang itu biasa saja dan yang istimewa adalah pembelaan mereka. Bukye Koko. Bisiknya. Kim Mo Seong Chiatai Hyapo berkepandaian sangat tinggi. Dengan ilmu silat itu, mana bisa mereka memperoleh kemenangan sesudah lewat 7-8 jurus lagi, tiba-tiba sambil melompat keluar dari gelanggang, Maho Atong berseru. Tahan. Tau Petong melompat ke belakang dan berdiri tegak sambil mengawasi lawannya. Apakah Tau Hoat? Ilmu golok, kalian dilatih untuk membunuh singa? Tanya Maho Atong. Eksem Nio kaget. Kupingmu terang sekali. Jawabnya. Saudara Tau Lo Sian Seng dibunuh Chia Sun dan sakit hati itu memang tidak bisa tak dibalas. Kata Maho Atong. Sesudah kalian mendapat tahu bahwa Chia Sun berada di Siaulim Sie, mengapa kalian tidak coba membereskan persoalan itu terlebih siang? Urusan itu urusan kami berdua. Jawab Eksem Nio. Tau Tiang boleh tak usah turut memikiri. Ganjelan antara Giyok Chin Koan dan kalian berdua adalah urusan kecil. Kata Maho Atong. Perlu apa kita mengadu jiwa? Bukankah lebih baik jika kita bersahabat dan bersama-sama mencari Chia Sun? Apa Giyok Chin Koan juga bermusuhan di megan Chia Sun? Tanya Eksem Nio. Tidak, bermusuhan memang tidak. Kalau tidak bermusuhan, mengapa kalian melatih diri dalam Giyom Hoat yang istimewa itu? Kalau tidak salah Giyom Hoat kalian dan Chu Hoat kami bertujuan sama, yaitu untuk melawan pukulan Chit Siang Kun. Sem Niemar mempunyai metu yang sangat tajam. Kini kami tidak perlu menyembunyikan suatu apa lagi. Maksud kami ialah meminjam Chu Lyong Chu. Nyonya Tau Manggut duakan kepalanya dan dengan jari tangannya lalu menulis beberapa huruf di telapak tangan suaminya. Sebagai jawaban, Tau Pak Tong pun menulis huruf-huruf di telapak tangan istrinya. Sesudah berbicara. Dengan tulisan, si nenek berkata. Tujuan kami berdua ialah membalas sakit hati. Untuk itu kami rela membuang jiwa. Terhadap Chu Lyong Chu, sedikitpun kami tak punya minat. Bagus. Kata Maho Atong dengan Girang. Sekarang sebaiknya kita berlima berserikat untuk mencapai tujuan kita. Kalian membalas sakit hati dan kami meminjam golok mustika. Dengan demikian, kita mendapat dua keuntungan, yaitu hasil yang dikejar dan persahabatan. Semua orang setuju. Mereka berlima lalu mengangkat tangan dan mengucapkan sumpah perserikatan. Sesudah bersumpah, suami istri Tau lalu mengundang ketiga tamunya masuk ke rumahnya untuk minum teh dan merundingkan rencana tindakan mereka. Sesudah duduk di ruangan tengah, melihat pintu kamar tidur tertutup, Cheng Hei Sem Kiam merasa curiga dan menengok beberapa kali. Sem Wiai tak usah bercuriga. Kata Ek Sem Nio sambil tertawa. Yang tidur di situ adalah sepasang suami istri muda yang kabur dari rumah mereka di kota raja. Yang perempuan cantik bagaikan Dewi, yang lelaki seorang pemuda kasar yang tak tahu ilmu silat. Maho Atong adalah seorang yang sangat berhati-hati. Sem Nio jangan gusar. Katanya. Bukan aku tidak percaya, tapi sebab urusan ini urusan sangat besar, maka jangan sampai bocor. Si nenek tertawa. Kita bertempur begitu lama dan mereka terus tidur seperti bangkai. Katanya. Kalau tak percaya Mato ya boleh lihat sendiri. Sehabis berkata begitu ia berbangkit dan menolak pintu, tapi pintu dipalang dari dalam. Bukie tahu, apabila rahasianya bocor, kesempatan untuk menolong ayah angkatnya akan menjadi hilang. Buru-buru ia membuka sepatu, naik ke ranjang dan menyelimuti dirinya. Dilain saat terdengar suara krek. Dan palang pintu patah didorong Inho. Eksem Nimar masuk paling dulu dengan membawa ciak tai, tempat menancap lilin, diikuti oleh Cheng Hei Sem Kiam. Dengan metu dan paras muka seperti orang yang baru tersadar, Bukie mengawasi si nenek. Tiba-tiba Maho Atong menghunus pedang dan menikam tenggorokan Bukie. Tikaman itu menyambar bagaikan kilat. Bukie mengeluarkan teriakan kaget. Sebaliknya dari berkelit, dengan lagak bingung ia coba bangun, sehingga tenggorokannya seolah-olah memapaki ujung pedang. Buru-buru Maho Atong menarik pulang senjatanya. Ia tak pernah mimpi bahwa kepandaian pemuda itu sepuluh kali lipat lebih tinggi daripada kemampuannya dan bahwa, andai kata ia benar-benar mempunyai niatan jahat ia pun tak akan bisa mencelakai Bukie. Tio Beng hanya mengeluarkan suara seperti orang mengigau dan terus tidur. Sam Nio tak salah. Kata In Ho. Mari kita keluar. Mereka lantas kembali ke ruangan tengah. Bukie segera melompat turun dari ranjang, memakai sepatunya dan mengintip pula. Apakah kalian sudah menyelidiki pasti bahwa Chia Sun berada di Siaulim Sia? Tanya Maho Atong. Siaulim Bey telah mengirim surat undangan kepada berbagai orang gagah untuk menghadiri Tsu Se Taihwe pada hari perayaan Toan Ngo. Apabila Chia Sun belum tertangkap mereka tentu tak akan berbuat begitu. Maho Atong mengangguk. Kong Kian Seng Cheng telah dibinasakan oleh Chia Sun. Katanya. Semua murid Siaulim Siai bertekad untuk membalas sakit hati. Sebenarnya kalian berdua tak usah banyak capai. Kalian hanya perlu menghadiri pertemuan itu dan menyaksikan kebinasaan Chia Sun. Tanpa mengangkat tangan, sakit hati kalian sudah terbalas. Perlu apa Tau Lo O Sian Seng merusak kuping sendiri dan menempuh bahaya besar? XM Nio tertawa dingin. Hektometer. Kalian tak tahu bahwa anak lelaki tunggal kami, tanpa sebab, tanpa lantaran, sudah dibunuh Chia Sun. Katanya dengan suara parau. Sakit hati sedalam lautan, untuk membalas sakit hati itu, mana bisa kami hanya memainkan peranan sebagai penonton. Begitu bertemu dengan bangsa Chia itu, aku akan tusuk kedua kupingnya dan kami berdua rela untuk dibinasa bersama-sama dia. Huh, huh, untuk membalas sakit hati itu, kami tak memperdulikan segala akibatnya. Kami tidak menghiraukan kalau kami mesti melanggar Siaulim Pei, Butong Pei atau Pei apapun juga. Mendengar keterangan itu, Bukia bergidik. Karena perbuatan Sengkun Giyahu melampiaskan amarahnya kepada orang-orang yang tidak berdosa. Pikirnya, suami istri Tau kelihatannya bukan orang jahat. Tapi sakit hati mereka sudah pasti tak akan bisa didamaikan. Hai, jalan satu-satunya bagiku adalah menolong Giyahu dan membawanya ke tempat jauh, supaya permusuhan tidak bertambah hebat. Sesudah itu Bukia tak dengar suara apa-apa lagi. Ia mengintip dari sela-sela papan dan mendapat kenyataan bahwa suami istri Tau dan ketiga tamunya bicara dengan menulis huruf-huruf di meja dengan menggunakan air. Mereka sungguh berhati-hati. Katanya dalam hati. Giyahu banyak musuhnya dan Tu Leong Tu mempunyai daya tarik yang sangat hebat. Dilihat gelagatnya, sebelum Tuan Gau Siaulim Siai bakal disatroni oleh banyak orang pandai. Kalau penjagaan kurang kuat, Giyahu bisa mati konyol. Aku harus mencoba menolong secepat mungkin. Sebab tidak bisa mengorek rahasia lagi, Bukia lantas tidur. Pada keesokan paginya, Cheng Hei Sam Kiam sudah berlalu. Popo. Kata Bukia kepada si nenek. Semalam mengapa ketiga Toya itu masuk ke kamar dengan golok terhunus? Aku takut setengah mati dan menduga mereka datang untuk menangkap kami. Mendengar Bukia menamakan pedang sebagai golok si nenek tertawa di dalam hatinya. Mereka nyasar dan sesudah minum teh, mereka berlalu. Jawabnya. Ken Siaoko, sesudah tengah hari kami ingin membawa tiga pikul kayu bakar ke kuil Siaulim Siai untuk dijual. Bolehkah kau membantu kami? Kepada para pendeta kami akan mengakukah sebagai anak supaya mereka tidak curiga. Isterimu sangat cantik, sebaiknya menunggu saja di rumah. Bukia mengerti bahwa kedua orang itu mau menyelidiki keadaan Siaulim Siai. Ia girang dan lantas menyaut. Aku akan menurut semua perintah Popo harapanku yang satu-satunya Popo suka menerima kami menumpang di sini. Kami sudah lelah berlarian ke sana-sini. Lohor itu Bukia mengikuti suami istri Tau dengan masing-masing memikul satu pikul kayu bakar. Bukia memakai tudung besar, kasur rumput dan dipinggangnya terselip kapak pendek. Selagi mereka berangkat, Tio Beng berdiri di ambang pintu sambil tersenyum. Mereka berjalan perlahan-lahan dan berlagak tersengal-sengal. Setibanya di pendopo di luar kuil Siaulim Siai, mereka berhenti mengasuh. Di pendopo itu terdapat dua orang yang mengawasi mereka dengan sikap acuh-ta'acuh. XM Nimar membuka bungkusan kepala yang terbuat dari kain kasar dan menggunakan untuk menyusut keringat. Sesudah itu ia menyusut keringat Bukiai. Nak, apakah sudah capai? Tanyanya. Waktu keringatnya disusuti, Bukiai merasa agak jengah. Tapi begitu mendengar suara si nenek, jantungnya memukul keras. Itulah suara yang bernada rasa cinta dan yang keluar dari hati setulusnya. Ia melirik dan melihat air matu yang berlinang-linang di kedua matu si nenek. Ia tahu bahwa orang tua itu ingat anaknya sendiri yang telah dibunuh Chia Sun. Sesudah menanya nenek itu mengawasi Bukiai dengan sorot matu meminta jawabah. Bukiai tak tega dan segera menjawab dengan suara lemah lembut. Ibu, aku tidak capai. Kau sendirilah yang sudah capai. Begitu mendengar perkataan ibu. Air matu si nenek lantas mengucur. Buru-buru ia menyusut mukanya. Tau petong lantas saja bangun dan memikul pikulannya. Sambil mengulapkan tangan kirinya, ia lantas bertindak keluar dari pendopo itu. Ia tahu bahwa istrinya bersedih dan kalau mereka berdiam lama-lama, kedua pendepa itu bisa bercuriga. Sebelum berangkat, Bukiai menghampiri pikulan si nenek dan menaruhnya di pikulannya sendiri. Ibu, mari, katanya. Melihat kecintaan Bukiai, SM nih mau jadi makin sedih. Jika puteraku masih hidup, kemungkinan dia lebih tua daripada pemuda ini. Pikirnya. Mungkin sekarang aku sudah mengempoh cucu. Sambil mikir begitu, ia segera memikul pikulannya. Karena berduka, tindakannya agak kelimbung dan Bukiai yang melihat itu lantas saja kembali dan menuntun tangan si nenek. Anak itu sangat berbakti. Kata salah seorang pendeta. Pupo apa kamu mau bawa kayu itu ke Siau Lim Siei? Seru pendeta yang lain. Sedari beberapa hari berselang, Hang Tio telah mengeluarkan peraturan bahwa orang luar tidak boleh datang ke kuil. Sebaiknya kau jangan pergi. XM Nio terkejut. Kalau mereka tidak bisa masuk dengan menyamar, penjagaan Siau Lim Siei yang sangat kuat sukar ditembus. Sementara itu, melihat istrinya dan Bukiai berhenti, Tau Petong yang sudah berjalan lebih dahulu juga turut berhenti. Mereka keluarga baik. Kata pendeta yang pertama. Ibu mencintai anak, anak berbakti kepada ibunya. Kita patut menolong. Sute, ajaklah mereka ke dapur. Kalau diketahui pengawas, katakan saja penduduk dusun sini yang biasa menjual kayu bakar. Baiklah. Jawabnya. Ia lalu membawa suami istri Tau dan Bukiai ke dapur dengan masuk dari pintu belakang. Sesudah tiga pikul kayu bakar itu dimasukkan ke gudang dan harganya dibayar oleh Hwasio pengurus dapur, XM Nimo berkata. Kami menanam pieca yang sangat bagus. Besok aku akan suruh aku membawa beberapa kati untuk para suhu, sebagai pernyataan terima kasih kami. Pendeta yang mengantar mereka tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tak bisa. Katanya. Mulai besok, siapapun jua tak boleh masuk di sini. Kalau ketahuan aku bisa celaka. Pendeta pengawas dapur mengawasi Bukiai dan tiba-tiba ia berkata. Selama perayaan Tuan Gau, kita bakal menerima kira-kira seribu tamu. Kita akan sangat repot, masak, tikul air, bacok kayu bakar dan sebagainya. Kulihat saudara ini bertubuh kuat. Apa kau mau bantu di sini selama dua bulan? Setiap bulan kau akan menerima lima tahil perak. XM Nio Girang. Bagus. Katanya. Agu, di rumah tidak ada kerjaan penting. Kalau kau bisa bekerja di sini dan mendapat beberapa tahil perak, kau bisa membantu ongkos rumah tangga. Bukiai bersangsi. Di antara tokoh-tokoh Siaulim Siai banyak yang mengenal dia. Kalau salah seorang datang ke dapur, ia bisa dikenali. Maka itu ia lantas berkata. Ibu istriku. Si nenek tidak menyanyiakan kesempatan yang begitu baik, ia segera berkata. Apa kau takut aku aniaya istrimu? Turutlah perkataanku. Kau berdiam di sini dan bekerja baik dua. Beberapa hari lagi ibu dan istrimu akan menengok kau. Hektometer, kau sudah begitu besar, tapi masih belum ketinggalan ibu. Apa kau masih menetek? Setelah berkata begitu, sambil membereskan rambutnya, ia mengawasi Bukiai dengan sorot mata penuh kecintaan. Dalam menghadapi pertemuan orang dua gagah, sudah banyak hari pendeta pengurus dapur merasa jengkel. Pekerjaan mempersiapkan makanan dan minuman untuk begitu banyak orang bukan pekerjaan enteng. Pendeta pengawas kuil sudah mengirim banyak pembantu, tapi semua tidak memuaskan. Pendeta-pendeta siyaulwilinbe kalau bukan mempelajari kitab-kitab suci tentu belajar ilmu silat. Pekerjaan di dapur tak ada yang suka. Orang-orang yang dikirim oleh pengawas pergi ke dapur dengan perasaan mendongkol, mereka di dapur tidak mau bekerja. Apabila tingkatannya lebih tinggi daripada pengurus dapur, mereka lebih-lebih sungkan di perintah. Itulah sebabnya mengapa pengurus dapur itu bertekad untuk mendapat bantuan Bukie yang kelihatannya kuat dan rajin. Ia lalu membujuk berulang dua. Sebenarnya, sesudah memperhitungkan untung ruginya, tawaran itu menggirangkan Bukie. Tapi sengaja ia mengunjuk lagak sangsi. Sesudah pendeta yang mengantarkannya turut membujuk, barulah ia mengiakan dengan tawaran. Suhu. Katanya, kalau aku bisa minta enam tahil perak sebulan, lima tahil untuk ibu dan setahil untuk istriku membeli pakaian. Pengurus dapur tertawa terbahak-bahak. Baiklah. Enam tahil perak sebulan. Sesudah memberi pesanan berulang-ulang supaya Bukie bekerja baik-baik, barulah bersama suaminya, eksemnio turun gunung. Atas pertanyaan Bukie, pendeta pengurus dapur memberitahukan bahwa nama sebagai seorang pendeta adalah Wichie. Mulai hari itu, Bukie melakukan rupa-rupa pekerjaan kasar, seperti bacok rayu, ambil arang, nyalakan api, pikul air dan sebagainya. Ia sengaja menghitamkan mukanya, sehingga waktu berkaca di air, ia sendiri tidak mengenalinya. Malam itu, bersama lain-lain pekerja dia tidur di sebuah rumah kecil di samping dapur. Ia tahu bahwa siyaun lem siya sarang harimau dan di antara pendeta-pendeta yang berkedudukan rendah kadang-kadang terdapat orang yang berkepandaian tinggi. Maka itu, ia sangat berhati dua setiap gerak-geriknya. Selama kurang lebih seminggu, dua kali eksemnio dan Teobeng menyambanginya. Ia bekerja keras, dari pagi sampai malam dan tidak pernah menampik pekerjaan apapun juga, sehingga pengurus dapur sangat menyayanginya. Ia pun bergaul rapat dengan semua kawan. Tapi mereka tidak berani menanya ini atau itu yang bersangkut paut dengan Chia Sun. Ia hanya memasang kuping dan mata. Ia berpendapat bahwa manakala ayah angkatnya berada di siaulim siye, orang tentu harus mengantarkan makanan. Kalau tugas mengantarkan makanan diberikan kepadanya, ia akan bisa tahu di mana ayah angkatnya dikurung. Tapi sesudah bersabar beberapa hari, ia belum juga menemukan sesuatu yang memberi harapan. Pada hari ke-9, selagi tidur lapat-lapat bukie mendengar bentak-bentakan. Perlahan-lahan ia bangun dan sesudah mendapat kepastian, bahwa semua kawannya sedang tidur pulas, ia segera pergi ke arah suara itu dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan. Ia sangat berhati-hati. Saban-saban ia melompat naik ke pohon besar dan memperhatikan keadaan di seputarnya. Sesudah mendapat kepastian bahwa di sekitar tempat itu tidak ada manusianya, barulah ia berani maju dan kemudian naik lagi ke atas lain pohon. Tak lama kemudian ia sudah lihat satu pertempuran yang dilakukan oleh beberapa orang. Ia segera bersembunyi di belakang pohon dan memperhatikan pertempuran itu. Karena berada di hutan yang gelap, ia tak bisa lihat mukanya orang-orang yang berkelahi. Ia hanya lihat berkelebat-kelebatnya senjata dan enam orang yang sedang bertempur, dengan masing-masing pihak terdiri dari tiga orang. Selang beberapa saat ia mengenali bahwa pihak yang satu itu adalah Cheng Hei Sam Kiam yang ketika itu sedang memeladiri dengan Sam Chai Tin Palsu. Tin. Itu sangat rapat, tapi ketiga pendekta si Yau Lim yang bersenjata golok ternyata memiliki kepandaian tinggi dan terus merangsek dengan hebatnya. Tak lama kemudian, salah seorang dari Cheng Hei Sam Kiam meroboh terbacok. Begitu lekas Tin. Itu pecah, pembelaan diri dari dua orang yang masih hidup lantas kalang kabut. Selang beberapa jurus terdengar teriakan menyayat hati dan seorang pula roboh terguling. Didengar dari suaranya, yang roboh itu ialah maha atau orang yang terakhir, yang lengannya sudah terluka, terus melawan secara nekat. Tiba-tiba salah seorang pendekta membentak. Tahan. Anggota Cheng Hei Sam Kiam yang masih hidup itu yaitu In Ho tetap dikurung, tapi serangan segera dihentikan. Cheng Hei Giok Chin Kuan dengan Siau Lim Siai sama sekali tidak bermusuhan. Kata seorang pendekta tua. Mengapa kamu menyatroni kuil kami di tengah malam? Sesudah kami kalah, perlu apa banyak bicara lagi? Kata In Ho dengan suara parau. Pendeta tua itu tertawa dingin. Kamu datang untuk Chia Sun atau untuk Tu Leong Tu? Tanyanya pula. Aku belum pernah dengar bahwa Giok Chin Kuan bermusuhan dengan Chia Sun. Huhuhu, kamu tentu datang untuk merebut Tu Leong Tu. Dengan kepandayan yang tidak berarti itu, kamu berani menyatroni kuil kami. Selama seribu tahun lebih Siau Lim Siai, kuil kami ini telah memimpin rimba persilatan. Aku tak nyana ada orang yang memandang kami begitu rendah. Selagi dia bicara, mendadak In Ho menikam bagaikan kilat. Pendeta itu berkelit, tapi taurung pundak kirinya tertikam juga. Dua kawannya lantas membacok dan In Ho roboh binasa. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ketiga pendeta itu memanggul mayat Cheng Hei Sam Kiam dan kembali ke kuil. Baru saja Bu Pie mau menguntit, tiba-tiba kupingnya mendengar suara bernafasnya manusia. Sungguh berbahaya. Pikirnya, ia tidak berani bergerak. Berselang kira dua setengah jam, dari rumput dua tinggi barulah terdengar suara tepukan tangan yang disambut oleh lain-lain tepukan. Di lain saat enam pendeta yang memegang macam-macam senjata muncul dari tempat persembunyiannya. Mereka balik ke kuil dengan berjalan dalam barisan yang berbentuk kipas. Sesudah mereka pergi jauh, Bu Pie kembali ke pondokannya. Para pekerja dapur ternyata masih tidur pulas. Kalau bukan melihat dengan metu sendiri, aku tak akan menduga bahwa dalam sekejap tiga orang gagah sudah mengorbankan jiwanya. Pikirnya, dengan adanya pengalaman itu, ia lebih berhati-hati. Beberapa hari lagi sudah lewat pertengahan bulan empat. Hawa udara berubah hangat dan perayaan to anggau sudah berada di ambang pintu. Hari lepas hari, Bu Kiyai bertambah bingung. Kalau tidak berlaku nekat, aku tentu tak akan bisa tahu di mana Giyaw dikurung. Pikirnya, malam ini biar bagaimanapun juga, aku harus berani menempuh bahaya. Ia tahu, bahwa ilmu silatnya lebih tinggi dari pendeta Siaw Lim manapun juga. Tapi dengan seorang diri, ia tak berdaya. Siaw Lim siasarang harimau dan dengan kekerasan ia pasti tak akan bisa menolong ayah angkatnya. Jalan satu-duanya ialah menggunakan tipu. Malam itu kira dua tengah malam ia keluar dan melompat ke atas genteng. Tiba-tiba dua bayangan hitam mendatangi dari selatan ke utara. Buru-buru ia mendekam. Kedua bayangan itu adalah pendeta Siaw Lim yang meronda. Sesudah peronda itu lewat, Bu Kiyai bergerak maju. Tapi baru berjalan beberapa tombak, kupingnya mendadak menangkap suara tindakan yang sangat enteng. Sekali lagi ia menyembunyikan diri. Yang datang kali ini juga dua peronda. Bu Kiyai mengerti bahwa penjagaan diperkeras sebab para pemimpin Siaw Lim siasarang tahu, kali ini kuilnya bakal disatroni oleh banyak tokoh rimba persilatan. Sesudah melihat penjagaan yang hebat itu, Bu Kiyai merasa bahwa jika ia maju terus, ia bakal dipergoki. Tiga hari lewat. Malam itu geledek bergemuruh, kilat menyambar-nyambar dan turunlah hujan yang sangat besar. Tak kepalang girangnya Bu Kiyai. Tian membantu aku. Katanya di dalam hati. Makin lama hujan makin besar. Langit gelap gulita. Sesudah berdan dan rapi, dengan tetap berhati-hati Bu Kiyai pergi ke gedung sebelah depan. Lohontong, Tatmutong, Congkekko dan tempatnya Hang Tio adalah tempat-tempat penting. Pikirnya. Biarlah lebih dulu aku menyelidiki di situ. Tapi Siaulim Siae besar. Ia tak tahu di mana Lohontong, di mana Congkekok. Indap-indap ia maju, waktu tiba di sebuah lorong sayup-sayup ia ingat bahwa ia pernah berada di situ. Aha benar. Dulu waktu ia diajak Tio Sem Hang datang di Siaulim Siae untuk meminta pelajaran Siaulim Kiyu yang kengguna mengobati lukanya akibat pukulan Hian Beng Sin Chiang. Ia pernah lewat di lorong itu dan sesudah membeluk ke kiri ia pergi ke kamar Sengkun atau Goantin. Sesudah berpikir sejenak, ia mengambil keputusan untuk menyelidik kamar rahasia itu. Perlahan-lahan ia maju sambil mengingat-ingat jalan yang dulu dilewatinya. Sesudah melalui jalanan kecil yang tertutup batu-batu sebesar telur itik dan sesudah melewati sebuah hutan-hutan bambu tibalah ia di depan kamar Sengkun. Jantungnya memukul keras. Ia tahu Sengkun berkepandayan tinggi dan banyak akalnya. Jika rahasianya bocor, kesudahannya tak dapat diramalkan. Ketika itu pakaiannya basah kuyuk. Sambil mengentengkan tubuhnya ia menghampiri jendela dan memasang kuping. Di dalam terdengar suara orang. Dengan satu perkataan saja ia mengenali bahwa yang bicara adalah Kongbun Tai Su, Hang Tio atau Kepala Kuil Siaulim Siae. Karena Kim Mo Seong, selama sebulan Siaulim Pei sudah membinasakan 20 orang. Kata Kongbun. Pada hakikatnya ini bukan ker-ker agama kita yang berdasarkan belas kasihan. Bengkau Chosuyo Siaul, Yau Esu Han Yau Pehbiye Engong Wiet Siaul dengan beruntun telah mengiring utusan untuk meminta supaya kita melepaskan Chiasun. Mendengar sampai di situ, Bukie merasa terhibur. Sedikitpun ia mendapat tahu, bahwa tokoh-tokoh Bengkau sudah bertindak. Sesudah berdiam sejenak, Kongbun berkata pula. Kita menolak, tapi Bengkau tidak akan menyudahi dengan begitu saja. Tio Kau Chu berkepandayan sangat tinggi sampai sekarang ia belum muncul. Ku kuatir ia bekerja dengan diam-diam. Aku dan Kongtai Suteye pernah ditolong olehnya dan kami berhutang budi. Manakala ia sendiri meminta bagaimana kita harus menjawabnya? Hari ini ketiga Suseok coba menanyakan Chiasun tentang kebinasaan Kongkian Suheng. Tapi dia menutup mulut. Hal ini benar-benar sukar. Suteye, Suteet, bagaimana pikiranmu? Seorang tua batuk-batuk beberapa kali. Sesudah itu ia berkata. Hang Tio Suseok terlalu banyak berkhawatir. Dengan dijaga ketiga Tai Suseok, Chiasun tak akan bisa lari dan tak akan bisa ditolong oleh siapapun juga. Eng Hiong Tai Wee bersangkut paut dengan nama baiknya Siau Lim Pei sebagai pemimpin rimba persilatan selama ribuan tahun. Budi kecil dari pihak Mokau, Hang Tio Suseok tak usah terlalu pikiri. Apapula dalam urusan itu sebenar-benarnya secara menggelap Mokau telah bersekutu dengan kerajaan Goan dalam usaha mencelakai enam partai. Apa Hang Tio Suseok belum tahu kenyataan itu? Bukie mengenali bahwa yang bicara adalah Sengkun yang dikenal sebagai Goan Tin, Tai Suseok kakek paman guru, Sengkun murid Kong Kian, sehingga Kong Bun dan Kong Tai adalah paman gurunya. Tai Suseok Sengkun ialah tokoh-tokoh Siau Lim Pei yang tingkatannya lebih atas daripada Kong Kian Tai Suseok dan saudara-saudara seperguruannya. Kera bagaimana Beng Kau bisa bersekutu dengan kerajaan? Tanya Kong Bun dengan heran. Tio Kau Chu sebenarnya harus nikah dengan Chiu Kau Nio, Chiang Bun Jin God Bi Ye Pei. Chau Antin menerangkan. Pada hari pernikahan, Kun Chu Nio Nio Putri Jie Lemong mendadak muncul dan kemudian kabur bersama-sama bocah Siti itu. Kejadian ini menggemparkan seluruh Kang O? Hang Tio Suseok tentu sudah mendengarnya. Benar, aku pernah dengar cerita itu. Kata Kong Bun. Di antara jago-jagoannya Kun Chu Nio Nio itu terdapat orang yang dikenal sebagai Kau Tau Tau. Kata pula Go Antin. Di Ban Hoat Sie, Jie Wiesusok tentu sudah pernah bertemu dengan dia. Hektometer. Kong Tin mengeluarkan suara di hidung dengan paras muka gusar. Ia rupa-rupanya ingat kejadian dahulu. Sesudah urusan di sini beres, aku ingin pergi ke kota raja untuk mencari Kau Tau Tzu. Apa Jie Wiesusok tahu siapa sebenarnya Kau Tau Tzu? Tanya Go Antin. Dia berpengetahuan luas dan dia agaknya paham segala rupa ilmu silat. Kata Kong Tsai. Tapi aku sendiri tak bisa lihat asal-usulnya. Kau Tau Wiesuok itu bukan lain daripada Kong Beng Ye Oesu Hoan Yau. Kata Go Antin. Kong Bun dan Kong Tsai terkejut. Apa benar? Tanya mereka dengan berbareng. Mana berani Go Antin mendusai Susiok? Jawabnya. Kalau dia benar akan datang di sini, Jie Wiesusok akan bisa membuktikan sendiri. Sesudah berpikir sejenak Kong Tsai berkata. Kalau begitu memang benar Tio Buk Ye bersekutu dengan kuncu itu. Si kuncu menangkap tokoh-tokoh enam partai dan Tio Buk Ye berlagak melepas budi dan memberi bantuan. Rasanya memang begitu. Sahut Go Antin. Tapi menurut penglihatanku, Tio Kau Chu seorang ksatria yang jujur dan bukan manusia jahat. Kata Bong Bun. Kita tidak boleh sembarangan menuduh orang yang baik. Tapi Hang Tio Susiok jangan lupa, bahwa menurut katanya pepatah kita bisa mengenal muka tapi sukar mengenal hati orang. Kata Go Antin. Chia Sun adalah ayah angkatnya Tio Buk Ye. Mungkin sekali tanpa memperdulikan segala apa dan dengan menggunakan segala rupa daya, Mo Kau akan coba menolong Chia Sun. Pada hari Toa Seu Tai We segala apa akan menjadi terang. Sesudah itu mereka bertiga lalu merundingkan soal menyambut tamu, melawan musuh dan menghitung-hitung tokoh-tokoh berbagai partai yang berkepandaian tinggi. Didengar dari perkataannya, siasat Go Antin ialah mengadu domba berbagai partai persilatan dan kemudian sesudah partai-partai itu rusak, barulah Xiao Lin Bail tampil ke muka dan secara resmi menjadi partai yang menguasai Tu Leong Tu. Dan sesudah itu, barulah Chia Sun dibunuh dan diadakan sembahyangan untuk rohnya Kong Kian. Tapi Kong Bun sendiri kelihatannya tidak berani memandang enteng kepada Beng Kau. Tapi biar bagaimanapun juga, yang paling penting ialah mengorek rahasia di mana adanya Tu Leong Tu dari mulut Chia Sun. Kata Kong Tai. Kalau kita tidak berhasil memiliki senjata itu, maka Tu Se Tai Wee bukan saja tidak ada artinya, bahkan dapat menurunkan derajat partai kita. Su Te E benar. Kata Kong Bun. Dalam pertemuan itu kita harus memperlihatkan Tu Leong Tu untuk mengangkat tinggi derajat partai. Kita harus bisa mengumumkan bahwa Tu Leong Tu yang termulia dalam rimba persilatan sudah dikuasai oleh partai kita. Dengan demikian partai kita akan bisa memerintah dalam rimba persilatan tanpa ada yang berani tidak menurut. Ya, begitu saja. Kata Kong Tai. Go Antin sekarang kau pergilah untuk coba membujuk Chia Sun supaya dia suka memberitahukan di mana adanya Tu Leong Tu. Katakanlah kepadanya bahwa jika ia menurut, kita akan mengampuni jiwanya. Baik. Jawabnya. Serahkan tugas ini kepada Go Antin. Aku tanggung, sebelum hari To Anggo sudah memiliki Tu Leong Tu. Kemudian terdengar suara tindakan yang sangat tenteng dan bayangan Go Antin berkelebat keluar dari kamar itu. Tak kepala ngirangnya Bu Kie. Tapi ia mengerti, bahwa ketiga pendeta itu berkepandayan tinggi. Jika ceroboh gerak-geriknya bakal diketahui. Maka itu ia segera menahan nafas. Ia lihat bayangan Go Antin berlari-lari ke jurusan utara. Dia memakai payung kertas minyak dan jatuhnya air hujan di payung menerbitkan suara yang agak keras. Sesudah musuh itu berjalan belasan tombak, barulah Bu Kie berani menguntit. Dalam hujan, penjagaan banyak kendur. Dengan mengandalkan ilmu ringan badan dan dengan bantuan sang hujan, Bu Kie bisa maju terus dengan selamat. Ia lihat Go Antin melompati tembok di belakang kuil dan terus ke utara. Kalau begitu Giyahu dikurung di luar Syaulim Sye. Pikirnya, ia tidak berani melompat tembok dengan begitu saja. Ia menempelkan badannya di tembok dan kemudian memanjat dengan perlahan. Sesudah tiba di atas, ia menunggu sampai peronda lewat dan sesudah itu, barulah ia melompat turun. Ketika itu Go Antin sudah berada jauh di depan, kira-kira seratus tombak. Lapat-lapat ia lihat manusia itu membiluk ke kiri dan menuju ke sebuah bukit kecil. Go Antin adalah gurunya Chia Sun dan waktu itu ia sudah berusia lebih dari 70 tahun, tapi ia masih gagah dan gesit. Selagi memanjat bukit, payungnya tidak bergoyang dan tubuhnya seolah-olah ditarik ke atas dengan seutas tambang. Bu Kie mempercepat tindakannya. Tapi baru saja ia tiba di kaki bukit, dari antara pohon dua mendadak berkelebat bayangan manusia. Dengan cepat ia menghentikan tindakan.